Amsal Fasal 8 Seruan Hikmat Dengar, kebijaksanaan berseru-seru, hikmat mengangkat suara. Ia berdiri di bukit-bukit, di sisi jalan, dan di persimpangan-persimpangan. Di pintu gerbang, di jalan masuk ke kota, disitulah terdengar suaranya. Hai manusia, kepadamu aku berseru. Setiap insan di bumi, perhatikanlah himbawanku. Kamu yang belum berpengalaman, belajarlah mempunyai pikiran yang tajam. Kamu yang bebal, belajarlah menjadi insaf. Perhatikanlah perkataan-perkataanku, karena semuanya tepat dan bermutu. Yang kukatakan, betul semua, sebab aku benci kepada dusta. Perkataan-perkataanku, jujur semua, tak satu pun yang berbelit atau salah. Bagi orang cerdas, perkataanku benar. Bagi orang yang arif, perkataanku tepat. Hargailah nasihatku melebihi perak asli. Pentingkanlah pengetahuan melebihi emas murni. Akulah hikmat, lebih berharga dari berlian. Tak dapat dibandingkan dengan apapun yang kau idamkan. Akulah hikmat, padaku ada pengertian, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Menghormati Tuhan berarti membenci kejahatan. Aku tidak mempunyai kesombongan dan keangkuhan. Aku benci tingkah laku yang jahat dan kata-kata tipu muslihat. Akulah yang memberi ilham, dan aku juga yang mewujudkannya. Aku cerdas dan kuat pula. Raja-raja ku bantu menjalankan pemerintahan. Para penguasaku tolong menegakkan keadilan. Karena jasaku, para pembesar dan para bangsawan, memerintah dan menjalankan keadilan. Aku mengasihi mereka yang suka kepadaku, yang mencari aku akan menemukan aku. Padaku, tersedia kekayaan, juga kehormatan, dan kemakmuran. Yang kau dapat dari aku melebihi emas murni. Lebih berharga dari perak asli. Aku mengikuti jalan keadilan. Aku melangkah di jalan kejujuran. Orang yang mengasihi aku, ku jadikan kaya. Ku penuhi rumahnya dengan harta benda. Aku diciptakan Tuhan sebagai yang pertama. Akulah hasil karyanya yang semula, dari zaman dahulu kala. Aku dibentuk sejak permulaan zaman, pada mulanya sebelum bumi diciptakan. Aku lahir sebelum tercipta samudera raya. Sebelum muncul sumber-sumber air. Aku lahir sebelum gunung-gunung ditegahkan. Sebelum bukit-bukit didirikan. Sebelum Tuhan menciptakan bumi dan padang-padangnya. Bahkan sebelum diciptakannya gumpalan tanah yang pertama. Aku menyaksikan ketika langit dihamparkan, dan cakrawala direntangkan di atas lautan. Ketika Tuhan menempatkan awan di angkasa, dan membuka sumber-sumber samudera. Ketika ia memerintahkan air laut supaya jangan melewati batasnya. Aku pun hadir di sana. Ketika alas bumi diletakkannya, aku berada di sampingnya sebagai anak kesayangannya. Setiap hari, akulah kebahagiaannya. Selalu aku bermain-main di hadapannya. Aku bersenang-senang di atas buminya, dan merasa bahagia di antara manusia. Karena itu, dengarkanlah aku, Hai orang muda, turutilah petunjukku, maka kau akan bahagia. Terimalah petuah, dan jadilah bijaksana. Janganlah engkau meremehkannya. Bahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari duduk menanti di pintu rumahku, dan berjaga-jaga di gerbang kediamanku. Siapa mendapat aku memperoleh kehidupan, kepadanya Tuhan berkenan. Siapa tidak mendapat aku, merugikan diri sendiri, orang yang membenciku, mencintai maut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.